Jet tempur Turki ini ngebut tanpa afterburner Jet tempur generasi 5 buatan Turki ini bisa ngebut di atas mah satu tanpa afterburner Kan bukan cuma siluman tapi juga pemburu udara yang hemat bahan bakar, minim jejak panas, dan siap mengguncang dominasi barat Ini di ancaman baru dari langit Anatolia Di tengah kencangnya persaingan Jet tempur generasi kelima ketika raksasa-raksasa dunia berlomba menciptakan burung besi tercepat, tercanggih, dan paling mematikan Tiba-tiba, dari arah timur tengah, muncul satu nama baru yang membuat Pentagon gelisah dan Kremlin menoleheran Inilah kan jet tempur generasi kelima karya anak bangsa Turki Yang bukan hanya hadir sebagai simbol kemandirian militer, tapi juga sebagai ancaman nyata di langit pertempuran modern Penekanan pada mesin dan teknologi Yang membuat dunia terbelalak, bukan hanya desain siluman kan yang sangar Bukan hanya avionik canggihnya yang selevel dengan F-35 Tapi sebuah rahasia tersembunyi di dalam tubuhnya, mesin jetnya Mesin yang mampu memberikan tenaga luar biasa, tanpa harus menyalakan afterburner Sebuah pencapaian yang hanya bisa dilakukan oleh negara dengan teknologi kelas Wahid Kan dibekali dengan mesin kembar General Electric F-110 Mesin yang biasa digunakan pada F-16, tapi bukan sembarang mesin Varian yang dipasang di Kan telah dimodifikasi secara drastis oleh Turki Dengan dorongan luar biasa yang mampu mencapai 29.000 pound per mesin Kan sanggup melesat supersonik tanpa afterburner Sebuah kemampuan yang disebut super terus, dan ini bukanlah sesuatu yang main-main Bayangkan di saat jet tempur biasa harus membakar bahan bakar dalam jumlah besar Dan menyalakan afterburner untuk mencapai kecepatan tinggi Kan justru bisa melaju kencang sambil tetap menjaga konsumsi bahan bakarnya Hasilnya jangkauan yang lebih luas, waktu tempur yang lebih lama, dan kesenyapan operasional yang sulit dideteksi radar musuh Inilah wajah baru dari kekuatan udara Turki Negara yang dulu dianggap sekedar sekutu NATO, kini berubah menjadi produsen jet tempur generasi kelima Dan kan bukan cuma simbol, dia adalah senjata nyata yang siap menggetarkan langit Eropa, Asia, dan Timur Tengah Apakah kalian pikir hanya Amerika dan Rusia yang bisa membuat jet siluman Apakah kalian kira Turki hanya bisa jadi penonton kan menjawab semua keraguan itu Dengan raungan mesinnya yang membelah angkasa tanpa afterburner Dan yang paling menarik Turki tidak berhenti di sini Mereka sedang mengembangkan mesin nasional buatan dalam negeri untuk menggantikan F-110 di masa depan Jika itu berhasil, Turki akan menjadi negara keempat di dunia yang punya jet tempur siluman dan mesin jet tempur buatan sendiri Menyusul AS, Rusia, dan China Kan adalah lebih dari sekedar pesawat Ia adalah simbol kebangkitan teknologi, kemandirian industri militer, dan tekat baja bangsa Turki untuk berdiri sejajar Bahkan melampaui para raksasa udara dunia Dan jangan salah dengan kecepatan super terus, desain siluman, radar AESA, dan sistem perang elektronik mutakhir Kan telah menunjukkan satu hal kepada dunia Bangsa yang berani bermimpi, bisa menembus langit Dan ketika mesin itu meraung tanpa afterburner, dunia tahu, ini bukan sekedar pesawat tempur Ini adalah deklarasi kekuatan, menembus batas, membuka fakta, dan membawa kalian ke jantung teknologi militer tercanggih dunia Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Elang Militer Terima kasih telah menonton!